Intro PJ Bupati Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Deddy Winarwan menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang tingkat kecamatan Dusun Selatan bertempat di Aula Kantor Bapeda setempat Dalam arahannya, Penjabat Bupati Deddy Winarwan mengatakan musrenbang merupakan salah satu sarana untuk menyusun rencana kerja pembangunan daerah kebupaten Barito Selatan untuk tahun 2025 bertujuan membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah kebupaten Lebih lanjut, Deddy Winarwan menyampaikan secara umum banyak kendala yang ditemui dalam penetapan program pembangunan prioritas seperti tingkat kesenjangan antara anggaran yang tersedia dengan kebutuhan pembangunan itu sendiri sehingga perlu melakukan penajaman perencanaan yang terukur guna memenuhi tuntutan pembangunan prioritas di setiap kecamatan Deddy Winarwan juga menyebutkan berdasarkan dari hasil kunjungan kerja ke 71 desa dari 86 desa yang ada di kabupaten Barito Selatan bisa menjadi data tambahan untuk tim RKPD pemerintah daerah setempat untuk bersama-sama memilih dan menyepakati kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi skala prioritas yang bisa berdampak langsung kepada masyarakat Dalam kesempatan itu, penjabat bupati mengungkapkan salah satu fokus pembahasan musrenbang RKPD tahun 2025 tersebut yakni peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia Kita hari ini masyarakat musrenbang campur selentak di tiga kecamatan Nanti sisanya tiga kecamatan lagi akan dilaksanakan di area rabu Misalnya musrenbang ini kita akan membahas dan menyepakati rencana-rencana prioritas pembangunan di tiga desa dan kecamatan termasuk menyusun RKPD tahun 2025 Dan tentu saja selain kita membahas pada kegiatan hari ini kita juga sudah turun di 71 desa dari 86 sisa 15 yang belum Nah hasil peninjauan dan turun lapangan kita ke 71 desa itu juga menjadi puding, menjadi data tambahan untuk kita bersama-sama memilih dan menyepakati prioritas-prioritas kegiatan pembangunan di desa, kelurahan, dan kecamatan Tentu saja walaupun anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pesanan terbatas tetap kita akan pilih skala prioritas yang bisa berdampak langsung kepada masyarakat Dienformasikan, musrenbang tingkat kecamatan di wilayah kabupaten Barito Selatan itu dilaksanakan serentak di tiga kecamatan Sedangkan tiga kecamatan lainnya akan digelar secara bersamaan di hari berikutnya Tampak hadir dalam kegiatan itu jajaran Forkopimda anggota DPRD, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah Dari Buntok, Kharsono Barito News TV melaporkan Dari Buntok